Tili-tili bom, sakroi glasa skariye Kto tak hudit za okno, istunjitsa v dveri Wow, disini banyak kain-kain Seorang wanita dibunuh oleh pacarnya, wanita ini bernama Hulan Dibunuh pada tahun 2014 di kamar nomor 217 Hei, what's up God's Enemy Balik lagi baru gue David Dan pada malam hari ini teman-teman Gue sedang berada di depan hotel yang sudah terbengkalai Hotel ini terletak di kota Bandung Ya, lagi-lagi di kota Bandung Gue menemukan sebuah hotel yang sudah terbengkalai By the way, hotel ini berada di pusat kota Di pinggir jalan, jadi harap maklum Kalau terdengar suara bising kendaraan Ini bener-bener rame banget Padahal sekarang udah malam Udah lebih dari tengah malam Ini bagian post security-nya Masih ada lampu, karena memang masih ada Pihak amanan yang menjaga Dan di sebelah parkiran sini Disini dimanfaatkan oleh warga Untuk memarkir kendaraannya, coy Ya, kota Bandung memang selalu layak untuk disinggahi Selain warganya yang ramah-ramah Kondisi cuacanya yang adem Dan ternyata di kota Bandung ini banyak banget bangunan-bangunan terbengkalai Itu alasan kenapa Ya, gue betah banget balik lagi ke Bandung Baik lagi ke Bandung Tengah malam tetap masih ramai disini Eh, kita masuk melalui pintu ini, coy Ini bagian pintu belakangnya Gue gak bisa lewat pintu depan Karena terkunci Jadi kita lewat pintu belakang Dan gue langsung ketemu sama satu ruangan Yang kemungkinan ini adalah dapur Ya, ada cermin disini Oh, ini Lemari untuk menaruh Mungkin bahan-bahan peralatan dapur Oke Tunggu yang bacanya disini Kitchen Ada sebuah tangga Langsung menuju ke lantai 2 Dan ada kolam renang disini Ya, walaupun ini bukan hotel bintang 5 Tetap menyediakan fasilitas kolam renang Oke, bagus Ini lorong kamar-kamarnya, coy Sebelah sini juga ada kamar-kamar Ini bagian lantai 1 Nanti kita naik lantai 2 3 Dan mungkin ada lantai 4 kali ya Mungkin Kalau gak salah sih 4 atau 3 lantai gitu lah Oke Ini kamar nomor 113 Oh iya, gue belum cerita Jadi, ada satu kejadian Tragis di hotel ini, coy Sedikit berbincang-bincang dengan security Gue bertanya Bang, pernah ada kejadian ragis gak? Semisal pembunuhan, pemerkosaan, atau bunuh diri Di hotel ini Dan security bilang Oh ada bang Eh, bentar Eh, suara mobil gue Kira suara apaan? Eh, security bilang sama gue Oh ada bang Pada tahun 2014 Pernah terjadi kasus pembunuhan di hotel ini Seorang wanita dibunuh oleh pacarnya Wanita ini bernama Wulan Dibunuh pada tahun 2014 Di kamar nomor 217 Jadi nanti kita bakal naik ke lantai 2 Kita cari kamar nomor 217 Dan disitulah lokasi tempat pembunuhan Wulan Yang dibunuh oleh pacarnya ketika mereka berdua sedang melakukan Ini kamar nomor 113 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah gak ada tempat tidur ya Ini langsung toilet Kamarnya sih gak terlalu besar Sepertinya dulunya disini ada kasur Di tengah-tengah sini Disitu juga ada telepon Kanan-kirinya itu pasti meja Ya kecil aja Sepertinya ukuran 3x3 mungkin Oke kita keluar lagi Dan kayaknya gak perlu semua ruangan kamar gue masukin Karena pasti bentuknya sama aja Apalagi disini ngeblong aja men Gak ada tempat tidur Gak ada perabotan apa-apa By the way hotel ini mulai tutup dari tahun 2016 Karena ada permasalahan finansial dengan pihak bank Dan hotel ini disita oleh bank Seperti itu cuy 1 10 Selamuline oleh badila solehin Sama ya Bentuknya Seperti kamar sebelah Oh ada tangga disitu Oh sebelah sini ada lift nih Musola lantai 3 Oke Oh Lorongnya lumayan serem nih Bismillahirrahmanirrahim Ini karena di pinggir jalan ya Jadi masih berisik Dan Mungkin video ini gak akan horor-horor banget ya Gak apa-apa lah ya cuy 1 0 3 Oke Oh Ya semua sama aja kayak begini men Gue gak perlu masuk ke semuanya deh ya Nanti langsung aja gue naik ke lantai 2 Ini apa nih Oh ini buat mandi cewek nih Di ujung sana pun ada tangga men Jadi banyak tangga nih Untuk naik ke lantai 2 nya Ih udah gak ada pintunya Kamar yang ini Uh Hording dong Serem banget ya 106 Sama ya bentuknya Ini langsung tangga Menuju ke lantai 2 Menuju ke lantai 2 Dan sini apa lu sana aja ya Kayaknya gue kesana dulu deh Karena sebelah ujung sana juga ada lorong yang belum sempet gue telusuri barusan Dan security juga cerita sama gue Sering ada Gak sering sih Beberapa kali pernah ada Ojek online yang datang kesini Katanya ingin menjemput seorang wanita Yang minta diantarkan Ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung Anjay itu serem banget sih Ketika tanya ke security Pihak security bilang Disini gak ada wanita yang tinggal Dan Anehnya Katanya lebih dari 2 kali Mungkin 3 atau 4 kali Si perempuan yang memesan Ojek ini tuh Minta diantarkan ke rumah sakit Hasan Sadikin Tapi ketika Ojek online yang datang kesini Ya cewek itu gak ada Mereka hanya bertemu dengan security Ini agak aneh ya cewek Security sih percaya Katanya itu pasti kerjaannya hantu bulan Ya kali Orang udah meninggal Bisa pesen ojek online Oke ini bagian depan Di resepsionis Nah ini pintu depannya Tapi karena terkunci Gue gak bisa lewat pintu depan ini Gue lewat pintu belakang Disini ada tangga Menuju ke lantai 2 Nah ini juga lorong-lorong kamar tadi Gue belum sempet telusuri Kita intip-intip aja lah ya 1.17 Oke Ya sama aja lah ya Langsung deh Gue naik ke lantai 2 nya Oke Bismillahirrahmanirrahim Dan di tengah-tengah sini Tangganya Bercabang Ada ke kiri Dan ada juga ke arah kanan Kita ke arah Sini dulu deh Bismillahirrahmanirrahim Wow Tangga ke atasnya juga masih sama ya Bentuknya Sebelah sini ada lift Dan itu lorong Wow Ini ada berapa kamar ya totalnya 209 Wow Wih Gila Serem banget sih Banyak telapak-telapak kaki Kayaknya Kayaknya beberapa orang Belak-balik masuk ke kamar ini nih Ini Pelafon-pelafon yang rubuh Oh ini pelafonnya nih Oke Di seberangnya Kamar nomor 203 Sama ya bentuknya Dan kayaknya sih Semua kamar Bentuknya sama cuy Di ujung itu mentok Tangga Yang Tadi juga Di lantai 1 Tangga Mentok di ujung lorong Oke lah Kita balik lagi Sekali lagi Gue mohon maaf Dan mohon Kemakluman kalian Kalau masih berisik Kita cek jam dulu Ini pusat kota Jadi memang rame banget Sekarang jam 00.53 tuh Bayangin Hampir jam 1 malam loh Tapi masih berisik Dan kalau kalian Seperti mendengar Suara Pluit Nah itu di depan tuh Tukang parkir 2.10 2.12 Cuy Kita semakin mendekati Ke kamar nomor 2.17 Dimana Tempat Terjadinya Pembunuhan Terhadap seorang Wanda bernama Wulan 2.13 Kayaknya ke arah sana deh Kamar nomor 2.17 ya Kayaknya Ntar aja deh ya Gue pikir Langkah baiknya Terakhir aja Gue ke kamar nomor 2.17 Biarkan itu Menjadi titik limas Dari video ini Cuy Sekarang gue mau langsung Naik ke lantai 3 Bismillahirrahmanirrahim Bentuk tangganya Sama Seperti Tangga yang Di bawah Oke Sekarang kita sudah Berada di lantai 3 Cuy Dan masih ada Tangga menuju Ke lantai 4 Oke Ini kamar nomor 313 Sama ya bentuknya Kayak kamar di bawah Wow Disini banyak kain-kain Kain hoarding Kain handuk Ada Bantal juga Wuh berserakan lah pokoknya Kain-kain spray itu disana Oke Ya Sama men Ukuran kamarnya Gue rasa semuanya sama deh Gak ada yang berbeda ya Biasanya di setiap hotel itu kan Ada yang Ukuran Deluxe Ada yang VIP mungkin Kain hoarding itu Wuh Disini Penuh dengan kain-kain Bantal-bantal Bau banget cuy Gak enak aroma di dalam kamar ini Ini apa ya Dilarang masuk selain karyawan Toilet Wow Apa ini Astagfirullah Zim kabel Astagfirullah Gue kira uler Sue Wah ada bantal juga disitu Oke Ada TV cuy Wow Udah Ini doang Disini kayak ada taman kecil Oh Ada ruangan lagi Seperti disini Wah men Ada tangga ke atas cuy Itu tangga apaan ya Naik ke atas jangan ya Coba tes naik deh Bismillahirrahmanirrahim Kuat gak nih Tangganya Bismillahirrahmanirrahim Kayaknya rooftop doang deh ya Untuk Para karyawan Menjemur pakaian gitu kan Ya cuma ruangan seperti ini men Ini kayak rooftop Untuk jemur pakaian Ada tiga buah kursi disitu Oke disini berisik banget Gue turun lagi deh Oke Oh ini juga kamar-kamar nih Tiga dua belas Banyak juga ya kamarnya Nah gue udah kembali Balik lagi ke tengah nih Disini AC Astagfirullahaladzim Ada suara orang batuk Kalian denger gak Ada suara orang batuk Serius cuy Gue mendengar ada suara orang batuk Ya Allah Wih kamar di lantai tiga ini Kondisinya cukup memperhatinkan Ada sendal disitu Halo Salamulena walai ba'dila soli in By the way kamar-kamarnya Kayak lebih panjang ya Dibandingin kamar-kamar yang di bawah Oke udah bentuk Ini tangga menuju ke lantai dua Oke kita balik lagi Sumpah demi apapun Gue mendengar jelas banget Di telinga gue Seperti ada suara orang batuk tadi Dari ujung lorong sana Gue ngerinding men 302 301 Kamar 301 Kayaknya lebih luas deh Dibandingkan kamar yang lain Ya kan Tuh kamar mandinya pun Ada bathtubnya disini Kayaknya ini satu-satunya kamar Yang kelas VIP deh Oke Kita sekarang naik ke lantai 4 Eh Ini tangganya kok aneh sih Mentok tembok Lah Gimana ceritanya ini Ini gimana konsepnya ya Ada tangga tembus tembok Gak paham gue Atau mungkin dulu Disini gak ada tembok nih Disini gak ada tembok Tangga ini langsung Menuju ke arah Di balik tembok ini Lalu sekarang Udah disekat sama tembok Dan sepertinya Kalau tangga ini ya Gue liat Kayaknya tembusnya Karena rooftop sih Hmm Kayaknya kamar-kamarnya Cuma sampai lantai 3 aja deh Di lantai 4 ini Ya Rooftop Uh Apa ini Oke Begini doang cuy Itu ada tangga lagi Menuju ke Ini kayak ada menara Ini kayaknya tempat Penampungan air deh Yaudah lah Gue turun lagi Aduh Oke Kita masuk lagi Turun lagi Ke lantai 2 Dan Kita Coba masuk Ke kamar nomor 2 17 Dimana disitu Sempat terjadi pembunuhan Seorang Pria terhadap pacarnya Yang bernama Wulan 24 Toilet Dua 15 Dua 15 Dua 16 Dua 19 Dua 17 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 Sama seperti kamar kamar yang lainnya Tidak terlalu besar Ini hanya Ruangan berukuran 3x3 Dan gue liat dibawahnya banyak banget Telapak-telapak sepatu jejak-jejak sepatu ada telepon juga disitu ini bagian toiletnya oke ya sejujurnya gue gak merasakan aura aneh-aneh sih di kamar ini mungkin karena ini posisinya di pinggir jalan dan kalau gue liat ke jendela tuh ya tuh terlihat aktivitas di jalan raya jadi ini mengurangi tingkat keseraman yang gue rasakan oke oke gue gak tau mesti ngapain di kamar ini mau uji nyali juga ya ruangannya kecil aja gini dan berisik banget karena berada di pinggir jalan tuh yaudah lah kita keluar lagi dari kamar 2017 ini sepertinya semua lorong sudah gue telusuri walaupun gak semua kamar yang gue telusuri ya temen-temen paling tidak gue sudah mereview kamar nomor 2017 dimana disini pernah terjadi kasus pembunuhan pada tahun 2014 terhadap seorang wanita bernama Wulan yang dilakukan oleh pacarnya entah alasannya apa entah ada masalah apa mungkin ya masalah percintaan lah oke lah temen-temen kayaknya segitu dulu eksplorasi gue pada malam hari ini disini ada pintu ada tangga melingkar dan sepertinya ini tangga yang menuju ke arah kolam renang tadi jadi gue disini aja ya betul disitu ada lo kolam renang oke kayaknya segini dulu eksplorasi gue pada malam hari ini thank you banget buat temen-temen yang udah join nonton vlog ini dari awal sampe terakhir gue pamit undur diri cuy oke temen-temen makasih udah nonton video gue buat kalian yang suka video ini jangan lupa untuk klik like dan share dan buat temen-temen yang baru berkunjung di Kucin TV gue minta support kalian dan caranya subscribe supaya jelasin memperkembang dan seru sembang itu so akhir kata nama gue Davy dari Kota Bandung salam basho dan habis sub indo by broth3rmax